Shalom, satu kenyataan bahwa hidup ini tidak mudah ketika kita menghadapi cobaan dan tantangan. Dan seringkali kita berharap agar hidup yang kita alami menyenangkan, banyak berkat, banyak rejeki, sehat, dan kuat. Yang terjadi justru seringkali bertolak belakang dari apa yang kita harapkan. Dan ketika kita mengalami ketidaknyamanan, kesulitan, sakit, bahkan penderitaan, apa yang seringkali kita hadapi? Tidakkah kita mengeluh? Tidakkah kita bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus menghadapi persoalan berat seperti ini? Ayub di dalam kisahnya juga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Ia berada di tengah-tengah kemapanan dan kenyamanan. Ia berada di tengah-tengah kehidupan yang indah dan baik adanya. Namun perubahan terjadi, bahkan situasi berbanding terbalik dengan fakta sebelumnya. Ia bergumul dan mempertanyakan semuanya itu. Dan ia pun berpikir, apakah ini kesalahan dirinya? Dosa apa yang mengakibatkan dia berada di tengah-tengah pergumulan yang sulit dan tidak mudah? Sedaraku, barangkali saat ini kita sedang menghadapi pergumulan. Sulit untuk mendapatkan uang hanya demi makan. Sulit untuk mendapatkan uang membelikan pulsa bagi anak-anak kita. Sulit karena kita tidak dapat memenuhi biaya anak untuk sekolah atau kuliah. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini kesalahanku? Apa yang terjadi? Kita mempertanyakan semuanya itu. Hari ini kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan di dalam Ayub Pasal 7, ayat 17 sampai ayat yang 19. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan lidahku. Ayub menyadari di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Bukan hanya kesenangan, bukan hanya kenikmatan. Namun ia juga ingin belajar menerima bagian yang harus ia hadapi. Satu fakta yang berbanding terbalik dengan kehidupannya. Ia diingatkan, ia ditegur, ia harus menghadapi semuanya itu. Dan bukan perkara yang mudah bagi seorang Ayub berproses. Saat ini pun kita sedang diproses menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Adanya tantangan bahwa hidup itu berat. Hidup itu butuh perjuangan. Namun yakinlah bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Dan kita belajar untuk tetap setia mengandalkan dia. Karena dibalik semuanya itu sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Amin.